Terima kasih sambal Diaduk Kita tuangkan Madunya Madunya dituang Terus Ini ada Eh Halo teman-teman Sekarang aku sedang berada di Johor Baruk Khususnya di area sentral Johor ya Dan sekarang aku mau ajak kalian Mau sarapan disini Yang cukup terkenal sekali tempatnya itu Dan katanya coffee shop yang paling legend Dan paling lama disini Maksudnya di Johor Baruk Walaupun yang punya restorannya itu adalah orang Chinese Tetapi Makanan yang mereka jual itu sudah bersertifikat halal Bisa dibilang halal Chinese food ya Yang ada di Johor Baruk Tempatnya cukup dekat dari Johor checkpoint Tapi kalau kalian jalan kaki lumayan cukup jauh ya Sekitar 15 menit Ataupun 20 menit Di sepanjang jalan kalian akan menemukan kedai-kedai di bawah gedung-gedung ya Teman-teman Ada Chinese food Ada Malay food Ada juga Indian food Seperti lingkungan yang ada di Bukis Singapura Dan di sepanjang jalan kalian dapat menemukan hotel-hotel dengan mudah teman-teman Karena disini itu area wisata ya Dan kebanyakan yang datang ke Johor Baru itu adalah warga negara dari Singapura Karena cukup dekat negaranya kan Dan suasana kotanya itu agak mirip dengan Singapura teman-teman Dan makanan yang mereka jual juga gak jauh berbeda dengan Singapura Yang membedakan itu hanyalah harganya saja Kalau di Singapura itu harganya jauh lebih mahal Ketimbang harga makanan yang ada di Johor Baru Malaysia Pergi cari sarapan guys Burung guys Kalau disini burung bebas berkeliaran ya Kalau di Singapura mah gak boleh nih guys Gak boleh kasih makan Banyak kedai-kedai dan ruko-ruko yang masih tutup teman-teman Karena ini itu baru jam 8 pagi Ternyata walaupun jam 8 pagi disini itu sudah antri teman-teman Karena kan kebanyakan yang sarapan disini itu bukan warga lokal ya Tapi mereka pelancong-pelancong dari negara lain yang berkunjung ke Johor Baru Dan restoran ini juga bukannya itu pas sekali jam 8 Jadi kalau kalian gak mau antri kalian harus datangnya itu pagi-pagi sekali Restoran ini sudah dibangun dari tahun 1946 teman-teman Jadi restoran ini adalah restoran ataupun kopi tiam yang paling tertua di area Johor Baru teman-teman Dan disini juga tersedia menu lebih dari 100 teman-teman Jadi kalau kalian ingin sarapan yang berat-berat juga disini Tersedia teman-teman seperti mie ataupun nasi goreng Semuanya komplit disini Dan disini juga ada western food Ataupun makanan peranakan Ataupun makanan khas lokal Dan roti-roti yang juga disini banyak teman-teman Yang paling spesial disini itu adalah roti-roti bakarnya teman-teman Roti bakar hainanis ya Kalau disini Dan ini adalah kopi-kopi yang di atasnya itu ada butternya Kita tuangkan madunya Madunya dituang Terus ini ada Terus ini margarinnya Terus ini margarinnya Terus ini margarinnya Terus ini terapi Oke sekarang aku mau coba potong rotinya teman-teman Karena disini itu ramai sekali ya Jadi aku agak segan Ngomong keras-keras karena mejanya teman-teman yang di belakang itu cukup dekat sekali Dan ukuran rotinya sendiri cukup besar teman-teman Tembal juga Dan ini sudah dimasak ya Dengan telur gitu Kocokan telur gitu ya Nah nanti itu di Kayak roti bakar gitu Tekstur dari roti tos ini Empuk sekali teman-teman Karena dimasak dengan telur Itu pocokan telur Oke sekarang kita cobain Ini tuh rotinya empuk banget Dan rasanya itu burih guys Ini tuh roti yang terkenal Menu terkenal disini tuh Ini roti Hainanis Oke sekarang kita cobain Kopinya enak banget Ini tuh kopi margarin gak sih Enak banget Ini tuh laksa Laksa Johor Laksa Mi Masih panas guys Ada ini nih juga Ada ayamnya Kasi sambal Masih panas guys Masih panas guys Masih panas guys rasanya itu enak sekali guys rasanya itu rasanya campur seperti yang laksakari ada ayamnya juga dan ada dikerangnya selamat menikmati enak banget ini ada fishball enak banget aku tuh suka minyak karena minyak itu gak keras guys dan isiannya itu lumayan banyak dan varianisnya juga lumayan komplit oke teman-teman karena kita sudah selesai makanya maka kita akan turun ke bawah dan bayar ke kasir kasirnya itu ada di bawah teman-teman nah itu kasirnya guys sekarang aku mau mencari kue pisang atau banana cake ya yang paling terkenal di Johor baru katanya ini tuh no pork no lard juga di sepanjang jalan kalian dengan mudah mendapatkan kedai kedai yang menjual sarapan ataupun makanan ataupun kue-kue ya teman-teman disini tapi disini itu kebanyakan yang menjual itu orang Chinese jadi kalau masalah halal enggaknya itu enggak tahu gitu kadang mereka itu tidak menjamin halal ya karena enggak ada sertifikatnya sekarang sudah di depan selamat menikmati juga sekarang aku sudah dapat ini kue pisangnya maksudnya banana cake nya sekarang aku mau coba buka tuh ini tuh banana cake yang paling terkenal di Johor Baru guys ini tuh kedai yang sangat terkenal sekali ya selalu antri pokoknya kalau gak datang pagi-pagi pasti udah habis guys sekarang aku mau coba enak banget pantes antri guys enak banget dan ini tuh harganya murah sekali aku beli 3 paket ini itu cuma 36 ringgit gak sampai 50 ringgit ya berarti itu sekitar 10 dolar dapet 3 enak banget oke oke